hey guys welcome back to eric packages nah kali ini udah gue janji-janjiin mau buat gameplaynya dan juga banyak request ya akhirnya bakal gue buatin yaitu si naib subedar ini nama-nama kayak Arab gitu ya bukan ya apa mungkin Pakistan atau semacamnya atau Iran Ira oke enough with that kita lihat yang skin ini dulu jadi nanti gue mau buat dua skin yaitu yang steam tin dan curse parao jadi gameplay pertama si steam tin dulu habis itu baru si curse parao oke jadi kita lihat dulu gue sih suka banget ya dari semua skin yang merkenari gue paling suka steam tin ini karena berasa Hollywood-Hollywood gitu dia pake jaket kulit seperti film-film Hollywood yang mau nyelamatin dari apa kek di tempat yang SS nya gitu action-action gitu jadi wow keren banget terus kalau kita pencet dia dia juga berinteraksi gitu terus ya sedikit reminds me of GTA San Andreas ya kalau nggak salah Rocketman ya itu kodenya nanti dia jadi dikasih jetpack gitu kayak sini lah kayak si merkenari ini nanti bisa terbang tapi ya overall gue paling suka paling lucu lah berinteraksi sama si merkenari ini dia mau terbang terakhir terus 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 waktu dia intro juga agak keren dia terbang masih gitu oke jadi gue rasa nggak usah jelasin ini lagi ya gue kan udah sering jadi gue singkat inti-intinya aja yaitu ini itemnya kita udah tau kalau kita kayak apa ya kayak nabrak tinding gitu nah baru skill ini bisa diaktifkan terus ini skillnya bisa diaktifkan atau di non-aktifkan dan ini harus bener-bener apa ya careful gitu harus hati-hati karena gue dulu pernah main merkenari mau nolongin udah sampe loh di depan kursi tapi gue lupa tutup ini eh malah skillnya aktif dan gue nya entah mental kemana orangnya terbang itu gue aduh mah para skill jadi dia 10% lebih cepat vaulting sama kayak Cordy terus steel wheel jadi dia sama lah kayak Cordy juga 30% terus dia ada apa ilmu kebal jadi kalo dipukul dia nggak langsung bounded jadi kita bilang dia punya tiga lives lah ya tiga nyawa jadi setelah dipukul dua kali pun dia masih bisa gerak dulu sampe 30 detik lagi baru jatuh tapi saat dia udah countdown ya udah mau kena knock itu nah kalo di knock lagi sama hunter itu langsung instan dia bakal knock down jadi harus hati-hati kalo bisa ya lari sejauh mungkin ya meskipun udah down bisa di heal lagi sama si kawan terus ini show show karena akibat perang jadinya dia takut denger suara mesin decoding itu jadi kecepatan 25% terus dia kalo jatuh healing speednya itu tambah 20% katanya bisa sampai 100% berarti ini maksudnya kalo pertama kali kita down nih 20% terus di heal down lagi mungkin dia berkelipatan ya sampai 100% karena ya gue nggak pernah pake mergenari yang ini gue kurang tau mungkin yang sering pake mergenari boleh komen oke untuk persona yaudah mergenari biasa sekarang kebanyakan gue mau pake ini nih lah bawah paling bawah terus paling kanan jangan lupa di stress exit path ini harus dan ini biar kita tau hunternya dimana oke so let's start the gameplay oke here we go directors dan ini udah langsung gue style HD semoga nggak lag waduh baru dibilang semoga nggak lag langsung merah dan ini kuning ga rasa nggak bisa ijo sih karena gue nih di lantai dua kecuali gue ngungsi ke lantai tiga oh ijo juga ya sudah lah kita apa aja well skin ini sih jujur gue suka banget ups ini kayaknya lawan badut loh dia kok udah unlock skillnya aja sempur banget oh teror shock si M e oh walama oh hell amber toh gue kira badut ini bakalan susah up kita body block in dia usahain kalo main mergenari itu ya gini body block in temen oke dia tetep mau kejar si main sign aduh ini pasti bakalan susah main signnya pasti bakalan ketangkep ya kerja mergenari itu ya kalo bisa nggak usah diikut sih memang kan beda lagi wala dia panggil ini pula enggak enggak tolong lah itu main sign atau gue coba tolong oke kita aktifin ini olah pak biar kita mentalnya lebih jauh dan nanti ditolongin oke kita tutup alah udah ditangkap lagi dari tamer kenari dah tapi gitu-gitu dua cypher udah siap juga oke cepetnya gue udah datang udah datang gue rasa nggak bakalan sempet ini dia kejar gue ya oke kok gitu kita aja yang ngeju eh dia manggil boneka jangan bilang dia hidupin nanti itu dia kita ngeju kabur dia ini tadi bonekanya disempen dia ya oh isi oh alah sekarinya malah ngejer si kordi enggak enaknya kayak gini enggak bisa enggak bisa decoding bakalan super 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 lambat sekarang gue enggak tahu lagi si siapanya dimana dokternya kok enggak sih gue pingin minta heal secara dia heal dah cepet oke bonekanya udah mau kemari gue sih bisa aja ya dismantle tanpa kepukul up ya kayak gitu caranya langsung deket-deket tapi harus cepet karena ini seperti menyakut hidup dan mati jangan sempet kehit tapi kalau kalian udah bisa kuasain ini itu nanti enak banget hell amber udah kayak nggak guna tapi ya harus empat-empatnya ya jago dalam dismantling oh alah si dokter malah kena hit entang ngapain ujung-ujungnya gue yang nolong si kordi nolongin nggak ya kadang pusingnya kayak gini kalau pakai mer ya kan ada dua savior wah down si dokter mau nggak mau kasih gue nolongin si kordi jadi tuh pakai boneka lagi dia tuh pake boneka lagi dia tuh pake boneka lagi dia ah udah lepot ngangkep kalau situ bedalah terserah dia lah ya gue juga mau minta heal heal sendiri lah doll gue kira tadi dia mintanya heal jalan itu bonekanya ya oh nggak oke lu mau heal sendiri gue coba nolongin si kordi lagi oh itu dia aduh nggak sempet lah itu dah nggak sempet tuh macam mana dia pakai bayangan pula oh dia lempar terus dia yaudah gue dismantle dah ujung-ujungnya gue liat gue kalau dia taruh dokternya di kursi ya gue cari dungeon aja karena hopeless banget masanya tadi belum apa-apa udah beban banget yaudah bakalkah dia taruh oh iya dia bakalan taruh disana sekarang dungeon dimana ini apakah dungeon di area sini di area sini tapi kalau gue full ya sekarang kan kalian bisa lihat gue full kan itu gue udah nggak usah takut lagi secara gue kan bisa kebal nih jadi bakalan lama itu yang ngejer si halembernya apakah disini loh nggak bye-bye catch me if you can disini kah? oh nggak berarti yang disitu yaudah kita aktifin lah kan tinggal huff zring dia udah nggak bisa apain kita nih nggak usah takut hehehe dia tak dapat kesalahan yaudah kau hit lah kau hit kalau bisa tapi kecuali dia panggil bayangan itu ya semoga dia nggak manggil oh dia manggil wadaw begitu kita menunjuk dulu bayangan dia dengan sampai ke hit oke lolos kita lolos kita lolos mananya lemparnya bye-bye oke see you guys on the next gameplay jadi memang ini lajar hitam berkenari kalau timnya bagus ya jago decoding gitu masih bisa kabur setelah ditolong sebenarnya tadi bisa menang cuman ini parah banget dan gue suruh decoder gue suruh jangan cordy mereka nggak mau tapi yah inilah QM jadi kita bisa apa tapi yah I'll try my best semoga kalian suka so see you guys on the next gameplay with parao curse skin I'm back oke sekarang kita lihat dulu intro skin yang curse parao ini wow keren ini juga mengingatkan gue sama film-film Hollywood yaitu The Mummy itu keren banget film The Mummy pasti rata-rata tau lah ya dan kalau kalian coba interaksi sama dia ini arwahnya dia tuh kayak keluar ini persis semacam film The Mummy keren banget dan dia ini kayak apa itu yang jadi orang jahatnya terus padnya sekarang gue pake si kucing karena si kucing ada makota jadi kelihatan lebih royal gitu oke so langsung aja kita gameplay oke oke kali ini di emuli referpa ini sebenarnya map kesayangan si princess wow ini keren banget skinnya gak kalah sama skin berbayar dan ini skin hidup banget wow this is really nice waduh kalian hunternya disana jadi betul yah gue aja yang disini biar gue aja yang jadi jangan disini woi 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 jangan disini lu beneran biar gue aja biar gue bisa ngejut si hunter ya track dia biar mereka semua punya waktu jadi tips lagi buat gue kalau misalnya si hunter nih bukan ngejar kita tapi malah ngejar yang lain mungkin nah kalian boleh decode tapi usahakan cari decode yang deket lah area sama si survivor dikejar sama si hunter ini nanti mereka kalau taruh di kursus tiap lagi map gede kayak gini yah itu kalian nolonginnya itu gak pelet gitu kalau enggak kadang kan lewat sampai setengah kan sayang banget gitu harusnya kalau belum lewat mereka ditaruh masih bisa bertahan dan bisa ditolong dua kali lah kita bilang jadi kalau main jadi oke gak kesini ini aduh enak alamak ngele enjir kayak gini kita buka ini biar kita lari dulu agak jauh O ga kena alah gue jatuh pas di depan ini lah dia gak ngejer gue oh jaya dia malah ngejer si tiff Edang enak emagenaria ini Gak apa-apa kita nge-heal aja Aduh Tiffnya tangkep gak itu Hampir Tapi CS1 Cypher udah siap Semoga dia bisa ngejut lebih lama lagi Jadi gue pake aja Oke Abis itu yaudah Kan mereka disitu Nanti kok kena tangkap kan gak jauh-jauh amat Gue lanjut di code yang sini Wah gak kena tangkap aja Padahal sempet setengah ya Tadi gue nyangkut pula Padahal si pinknya hijau Cuman yang kadang memang bisa kayak gitu Oke Let me try to save him Oh dia teleport kayak gitu Cocok lah Kita aktifin biar cepet Sampai Abis itu kita ajak dia ke rollercoaster Kita kabur Yuk 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 follow me follow me Yang kesana Yaudah lah Kalau dia memang mau kesana Follow me disini aja Jadi kalau dianya datang Kita naik rollercoaster Ya kayak gini sih tips gue memang merkenari Jangan jauh banget Sama yang dikejar Jadi nanti kalian nolonginnya pun gampang Terus ya Kalau bisa kabur gini kan enak Kalau ini Gue rasa hunternya sok pro Nggak ngecam Kan ada yang kayak gitu Nah kalau gue bilang itu sok pro Kalau mau jujur Kenapa gue bilang sok pro Ya kayak gini Nanti Save-nya yang lain gampang Dia mau nangkat yang lain tuh Belum tentu segampang itu Oke Kamu lanjut di code Gue nolong lagi Kali ini nggak ada attack turner Tapi I'm sure Gue bisa Body block in lah ya Nah itu dia nggak mau ngecam Bagus lah Nggak usah cam Nggak usah cam He's coming Wadaw Kenak lagi Eh eh Wup Itu nggak kenak Ada lama Tapi gue malah salah Bisa nggak ya Gue dari sana Bisa Yes Nggak pigi Biar gue ngebadi block Eh Sudah siap aja Wih Enjir Nggak lebih cepet Siapinnya Lalu dia nggak mau nangkapin gue Tetep Yaudah Terserah Dia kok ngehit gue Si Jack ya Dia pun nggak takut Karena gue udah kebel Enaknya Merkenari memang gini Dia pasti teleport Hidah Hit lah Hit lah Hit Oh dia pake Volt lagi Tetep aja Nggak bisa Oke So this is it Dua gameplay dari gue Yang pertama kalah Yang kedua ini Menang karena si Hunter Sok pro Nggak ngecam Jadi yang suka komen Camper apa segala macam Nah sekarang kalian tau Kenapa kalian harus ngecam Kalau nggak Ya beginilah jadinya Tapi nonton tadi gue sempet juga ya Tolongin si Lucky Guy Oke so Semoga kalian suka Don't forget to like, sub, share, and comment As always Please terus turn on your notification For further updates Oke guys Gue sih rencana mau buat Give away Yang kedua Dan sekarang kalian sudah Mencapai 32% Nanti kalau 100% Pasti bakalan gue umumin Jadi Tolong tetep Dukung gue Biar kita kecapaian Give away yang kedua Give away yang kedua ini Gue masih belum tau Bakalan jadi apa Tapi Yah itu nanti Belakangan aja ya So thank you And goodbye From Eric Packages